Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya Hari ini kita ketemu lagi di Perkuliahan Pemrograman Berorientasi Objek Jadi kita akan melanjutkan materi kita Nah kalau kemarin kita masih membahas tentang konsep objek sama kelas Nah hari ini kita akan membahas ke pilar yang kedua sih sebenarnya Yang kemarin pertama kan abstraksi, yang kedua itu adalah enkapsulasi Nah disini kita akan membahas tentang enkapsulasi Jadi pada saat di abstraksi kan kalian diminta untuk bagaimana sih cara Membuat abstraksi dari sebuah benda gitu Atau kita sebut menjadi sebuah Menjadi kelas gitu ya Menjadi kelas Kemudian kemarin sudah belajar konsep objek sama kelas Jadi di kelas tersebut kan sudah tahu nih Di kelas itu ada atribut, ada metodnya gitu Jadi ada data yang harus atau yang dimiliki oleh setiap kelas Atau setiap abstraksi dan juga ada metod yang bisa dilakukan oleh setiap kelas tersebut Kemudian setiap kelas tersebut akan menghasilkan atau menjadi objek Nah objek ini yang akan saling berkaitan atau saling berhubungan Sehingga nanti saling panggil gitu Saling menggunakan atau memanfaatkan objek lain Nah hari ini kita akan membahas tentang enkapsulasi Di enkapsulasi ini sebenarnya nggak jauh beda banget sih sama yang namanya abstraksi sama objek Jadi di dalam enkapsulasi ini sebenarnya lebih intinya kepada Kemarin kan sudah ada tuh Di abstraksi kan kalian sudah tahu ada atribut sama metod Nah metodnya itu Eh sorry Atributnya itu nanti ada beberapa akses identifier Nah lebih difokuskan ke sana ya untuk konsep enkapsulasi Oke jadi secara umum nanti kita akan membahas tentang enkapsulasi Dan juga memang belum terlalu banyak sih yang digali Karena memang masih di awal-awal ya Istilahnya masih perkenalan sama yang namanya konsep OOP Oke sebelum kita mulai Seperti biasa kita akan bermain Bermain dulu sebentar Ini bermainnya sebenarnya nggak ada tentang OOPnya Nggak ada sih memang Tapi ya hanya sekedar game penghilang stres aja Tadi mungkin di pagi hari ada kuliah Siangnya udah sekuliah lagi sama saya gitu Nggak sempat istirahat Nggak sempat selonjoran gitu ya Udah masuk kuliah lagi gitu Nah sekarang sebelum kita mulai Kita merefreshkan otak kita dulu Jadi kita akan disini bermain di World War Sebenarnya nggak ada hubungannya sama OOP Cuma sekedar games aja Tapi gamesnya tentang komputer pasti Bukan tentang fisika Bukan tentang kimia Oke saya kirim ke chatnya ya Silahkan dimasuk-masuk ke dalam world wall Masuk ke dalam world wall-nya Saya akan share juga Nah ini dia Games-nya Jadi Games ini Kita akan bermain sama-sama nih Matanya dia itu nanti Gambarnya akan muncul pelan-pelan Kayak piksel-piksel gitu ya Muncul pelan-pelan Kemudian kita harus menjawab Benda apakah ini Ini bagian dari komputer sih Ini bukan saya yang buat juga sih Saya juga menggunakan atau Pakai punya orang istilahnya gitu Ini tentang komputer Hardware komputer Misalnya monitor Keyboard dan segala macam gitu ya Jadi makanya saya bilang Nggak ada hubungannya sih sama OOP Cuma ya having fun aja Dan juga ya menghilangkan Stress aja Mengingat kembali juga Tentang hardware-hardware komputer yang ada Oke sudah siap Kita coba sama-sama ya Eh sebentar Share Share Sambung dulu Siap Sudah siap semuanya Kita main sama-sama langsung aja ya Di sini karena Ya ngapain saya copy Gak apa-apa lah Apa namanya Kita jawab sama-sama gitu Oke ya Saya start ya Saya mulai ya Mulai start Oke gambar yang pertama What name of this component Apa nama komponen Dari gambar ini Apa ini Ada yang tau Ayo kalau ada yang tau Saya pencet Tombolnya nih Udah apakah ini Motherboard Kita coba ya Kita klik Kita klik motherboard Iya Benar Oke Lanjut lagi What name of this component Apa ini Gambarnya muncul polan-polan Saya Ayo Ada yang tau Oke Dijawab oleh temannya Ini Katanya hard disk Kita hard disk drive ya Kita klik Oke Benar Makin cepat Makin Ini ya Poinnya Oke What is Eh this is Apa ini Hitam-hitam Ada yang tau Oke Dijawab oleh temannya Ada Monitor Mana monitor Oke Ya Monitor Lanjut Soal keempat This is a Ada yang tau Udah mulai keliatan Power supply Power supply Iya Udah pinter-pinter Power supply Oke Soal kelima Terakhir kayaknya Apa ini Mouse Kita klik aja Kita coba Mouse Mana Mouse Ini Mouse Pinter banget Kelihatan ya Mouse Oke Kita lihat Poin kita berapa Skornya 15 So answer Ya Jawabannya adalah Ini ya Oke Jadi Ya Sekedar permainan game Seleatherboardnya Bisa diisi Gitu Bill A ya Saya buat bill A Aja deh Oh ternyata kita Nomor tiga Ada yang lebih cepat lagi Bukan nama Sebenarnya Oke Ini orang-orang Yang pada main Oke Baik Kalau begitu Ya mudah-mudahan Gamesnya bisa Apa ya Ya Sekedar Heavy fun Aja Baik Kalau kita sudah Melakukan Warming Apa yang sangat Singkat sekali Sekarang seperti biasa Saya akan menampilkan Video Pembelajaran Sebenarnya video Pembelajarannya Juga sudah Ada Di E-learning Sudah saya upload Videonya Tapi kita tuliskan Bareng-bareng dulu Setelah itu Nanti akan saya Jelaskan ulang Seperti biasa Saya share screen Videonya Bentar Mana ini Silahkan Dikokkan dulu Dikokkan Saksulasi Silahkan Dikokkan Setelah itu Baru Saya Jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya akan menjelaskan Tentang Konsep Dari yang kedua Tentang Konsep Object Oriented Yaitu Dari konsep Enkapsulasi Paradigmanya Yang pertama Abstraksi Kedua Ada Enkapsulasi Di sini saya akan menjelaskan Tentang Enkapsulasi Sebenarnya tidak jauh berbeda Sama konsep Abstraksi Kemarin Tinggal menambahkan Sedikit saja Untuk Enkapsulasi Beda nanti sama Inheritant Sama polimorfisme Itu yang agak Banyak konsepnya Tapi kalau untuk Enkapsulasi Sedikit 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 Agak Tidak Terlalu banyak Oke Di sini Enkapsulasi Enkapsulasi Atau Pengkapsulan Atau Pembungkusan Nah Enkapsulasi Adalah Satu Cara Untuk Menyembunyikan Suatu proses Atau data Di dalam sistem Aplikasi Jadi penyembunyian Data Kemarin juga Sudah sempat Saya singgung-singgung Sedikit Tentang Enkapsulasi Jadi Dia itu Menyembunyikan Data dari Pihak luar Sehingga Orang luar Tidak bisa Tidak perlu Tahu Apa yang terjadi Di dalamnya Enkapsulasi Projeknya Ini Apa namanya Enkapsulasi Jadi Kalau Kemarin Sudah Saya Sebutkan Bahwa Kalau Konsep Enkapsulasi Ini Seperti Membungkus Obat Dalam Bentuk Kapsul Jadi Kalau Dokter Ngasih Obat Dalam Bentuk Kapsul Dia kan Sudah Di Ini ya Sudah Dikasih Sekian Mili Untuk Obat A Sekian Mili Untuk B Sekian Mili Untuk C Kemudian Nanti Digabungkan Dalam Satu Kapsul Jadi Kalian Tidak perlu Lagi Ketika Kalian Mau Makan Kalian Tidak perlu Lagi Meracik Sendiri Kalian Tinggal Langsung Satu Obat Satu Kapsul Jadi Kalian Tidak perlu Meracik Sekian Mili Tidak perlu Karena Sudah Diracik Oleh Apotek Jadi Kalian Tinggal Menggunakan Satu Kapsul Tanpa Perlu Tahu Isinya Apa Mungkin Isinya Sudah Disesuaikan Dengan Penyakit Kalian Itu Enkapsulasi Maksud Dari Enkapsulasi Ini Adalah Untuk Menjaga Suatu Proses Program Agar Tidak Dapat Diakses Secara Sembarangan Atau Diintervensi Oleh Program Lain Itu Membungkus Jadi Kalau Obat Sudah Dibungkus Dalam Satu Kapsul Kalian Dia Sudah Aman Tanpa Mungkin Dosisnya Kelebihan Atau Kekurangan Jadi Sudah Dibuat Dalam Satu Kapsul Konsep Enkapsulasi Sangat Penting Dilakukan Untuk Menjaga Kebutuhan Program Agar Dapat Diakses Sewaktu Waktu Kaligus Menjaga Program Tersebut Jadi Bisa Dipegunakan Oleh Program Lain Seperti Itu Nah Misalnya Ini Contoh Enkapsulasi Dalam Kehidupan Sehari Hari-hari Tadi Sudah Saya Contohkan Untuk Obat Ini Ada Contohnya Lagi Dimitalkan Sebagai Arus Listrik Pada Generator Dan Sistem Perputaran Generator Untuk Menghasilkan Arus Listrik Jadi Kerja Arus Listrik Tidak Mempengaruhi Kerja Dari Perputaran Generator Begitu Pula Sebaliknya Nah Karena Di dalam Arus Listrik Tersebut Kita Tidak Perlu Tau Tidak Perlu Tau Bagaimana Kerja Perputaran Generator Dan Si Generator Putar Ke depan Ke belakang Miring Atau Segala Macem Kita Tidak Perlu Tau Si Arus Listrik Tidak Perlu Tau Pokoknya Nanti Setelah Saya Kasih Arus Listrik Kamu Harus Kerja Begitu Pula Sebaliknya Si generator Juga Tidak Perlu Tau Listrik Harus Listrik Putus Apakah Nyal Atau Tidak Pokoknya Saya Menerima Aliran Kamu Aliran Dari Listrik Sehingga Si generator Bisa Bekerja Seperti Itu Jadi Dia Tidak Perlu Tau Komponen Apa Yang Dimiliki Arus Listrik Si generator Tidak Perlu Tau Si Arus Listrik Tidak Perlu Tau Komponen Apa Yang Dimiliki Oleh Generator Tapi Mereka Saling Men-support Tapi Tidak Perlu Tau Isinya Apa Itu Seperti Konsep Enkapsulasi Tadi Begitulah Konsep Kerja Dari Enkapsulasi Dia Akan Melindungi Sebuah Program Dari Akses Ataupun Intervensi Dari Program Lain Yang Mempengaruhinya Hal Ini Sangat Menjaga Keutuhan Program Yang Telah Dibuat Dengan Konsep Dan Rencana Yang Sederah Ditentukan Sedang Awal Jadi Kalau Objek Yang Sudah Kita Buat Sudah Kita Bentuk Kita Lindungi Sehingga Kalau Ada Intervensi Dari Program Luar Dia Tidak Maruh Jadi Objek Yang Sudah Kita Bentuk Itu Menjadi Sebuah Objek Yang Utuh Sudah Sesuai Dengan Konsep Dan Rencana Awalnya Nah Jadi Di sini Enkapsulasi Ini Berkaitan Sama Access Identifier Yang Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Nah Disini Ada Access Identifier Ada Tiga Ada Empat Public Protective Private Package Default Jadi Ada Empat Konsep Enkapsulasi Sudah Saya Jelaskan Juga Tapi Disini Sedikit Direview Modifier Ada Private Default Protective Sama Public Kalau Misalnya Dalam Kelas Yang Sama Itu Private Bisa Diakses Dalam Kelas Yang Sama Kalau Default Bisa Diakses Dalam Kelas Yang Sama Dan Dalam package Yang Sama Kalau Protective Dalam Kelas Yang Sama Dan Terimaing Dalam Sub Delarang Sudah Ts во Public Dia Dalam Kelas Yang Sama Package Yang saw Пaders Public Yang Sangat Dilarang Dilarang Oleh si enkapsulasi, kecuali yang dilarang itu dimananya, yang dilarang itu adalah dipublikkan atributnya, tapi kalau apa namanya metodnya dipublikkan silahkan karena metod yang akan diakses oleh orang luar, tapi yang dilarang dipublikkan di sini adalah bagian atributnya, kenapa? karena misalnya orang luar bisa mengakses atribut, berarti dia bisa mengganti secara seenaknya nah itu yang tidak boleh jadi untuk atributnya minimal antara private sama protected seperti itu, kalau default ya dalam package ya, tapi kalau untuk kita ngomongin dalam konsep object oriented, itu hanya ngomongin kelas sama dalam sub-kelas atau turunan ya, jadi untuk private sama protected minimal dua ini untuk mode metod itu bebas mode public, private, private protected default itu bebas tapi kalau misalnya untuk metod itu biasanya kalau tidak protected public ya, karena dia yang diakses oleh orang luarnya orang luar atau kelas luar yang mengaksesnya mengaksesnya itu adalah di bagian publicnya seperti itu nah, ini manfaat utama dari encapsulasi yaitu penyembunyian informasi atau information hiding hal ini mengacu pada perlindungan terhadap implementasi objek internal gitu ya, tanpa mempengaruhi bagian program yang lain seperti yang dijelaskan tadi pertama information hiding yang kedua adalah modularitas berarti objek dapat dikelola secara independent jadi modulnya memang bagian dia sendiri gitu dia bebas bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian lain nah, itu sehingga nanti modularitas misalnya objek satu di program ini dipakai nanti program selanjutnya oh, saya butuh objek yang kemarin atau kelas yang kemarin sudah tinggal copot tinggal dipakai tanpa mempengaruhi menyebabkan masalah untuk objek yang lain seperti itu ya, itu adalah manfaat dari encapsulasi jadi ada dua information hiding sama modularitas nah, ini contoh jadi, di sini ada dicontohkan mahasiswa mahasiswa, package encapsulation public class mahasiswa nah, ini ya yang saya bilang dengan encapsulasi tadi dibuat private ya attribute di sini dibuat private kemudian yang public nanti mau mengakses jurusan mata kuliah nama ini NIM ya kalau di kita kalau di sini mungkin NPM gitu mengaksesnya lewat mana bu? ya, lewat sini nah public setter getter lewat sini diaksesnya gitu ya jadi yang untuk atributnya itu di private kalau private hanya bisa dipakai di kelas ini ya nanti kalau kita sudah ngomongin inheritors mungkin belum apa ya tidak cocok di private mungkin di protected karena dia harus diturunkan itu nanti lain cerita jadi sekarang makanya untuk atribut itu di private tapi di method itu bebas boleh di public karena yang method yang akan berurusan sama kelas lain jadi ini ada satu kelas mahasiswa dan satu kelas main main ini kan bukan turunan dari mahasiswa hubungan kemarin kan sudah saya jelaskan ada asosiasi ada inheritors atau genspec turunan gitu ya nah tapi antara mahasiswa sama kelas main itu tidak ada turunan dia hanya hubungannya asosiasi sehingga si main ini tidak boleh serta-merta langsung misalnya si main ini bikin objek mahasiswa we misalnya membuat objek mahasiswa kemudian dia langsung we.jurusan dia langsung mengakses atribut itu yang dilarang karena disini pasti akan ada hubungan asosiasi dengan main minimal satu hubungan asosiasi sama main kecuali nanti ada hubungan-hubungan yang lain nah ini minimal ada satu nah sehingga lewat mana mengaksesnya kalau tidak bisa langsung mengakses atribut ya lewat setter-getter kalau misalnya mau di apa namanya bawa di set ya pakai setter panggilnya panggil setter kalau misalnya mau ditampilkan ya panggilannya panggil get getter-nya tinggal dipanggil jadi yang metodenya yang di public sapi yang untuk atributnya yang di private ataupun di protected ini adalah konsep enkapsulasi sebenarnya juga sudah ya kemarin tapi tidak dijelaskan bahwa ini ini loh enkapsulasi belum kalau kemarin mungkin di struktur data kalian cuma ya bikin kelas terus ada atribut ada ini ya ada data-datanya kemudian ada metodnya ada setter-getter gitu tapi belum dijelaskan bahwa ini sebenarnya adalah konsep enkapsulasi jadi kalau konsep abstraksi kalian melihat atau membuat kelasnya ini membentuk sebuah kelas dari objek objeknya banyak apa yang sama kita bentuk dalam sebuah kelas itu adalah abstraksinya kemudian untuk enkapsulasinya itu adalah bagian memprivatkan istilahnya jadinya seolah-olah memprivatkan ataupun memprotektifkan dari ini apa atributnya atribut dari dalam kelas jadi seperti itu jadi ketika kalian membuat sebuah kelas membuat java otomatis otomatis kalian sudah menggunakan dua konsep yang pertama apa konsep objek oriented yang pertama adalah enkapsulasi dan abstraksi walaupun mungkin kalian tidak menggunakan inheritance ataupun polimorfisme tapi ketika kalian membuat sebuah file atau project di dalam java kalian otomatis pasti sudah membuat satu adalah abstraksi kedua apa kalau sudah di private sudah di hidden itu berarti konsep enkapsulasi oke disini saya punya latihan silakan diterjakan latihannya oke oke nanti disimpan dulu sekarang saya cuma jelaskan sedikit tentang enkapsulasi oke oke disini ada beberapa yang review sedikit ya tentang aseksi terus juga konsep enkapsulasi terus masukkan enkapsulasi nah katanya enkapsulasi itu mudah OOP itu mudah cuma perlu keperempuan alpro satu aja jadi kita belum melihat yang namanya adanya pengurutan pencarian dan segala macam jadi cuma butuh alpro satu aja udah bisa sebenarnya bisa menggunakan atau membuat program OOP karena ya ini tadi yang kemarin ya sudah dijelaskan bahwa kalau yang prosedural kita kan semua metode atau semua fungsi itu tercampur di dalam satu main nah sekarang kita pisah-pisahkan atau kita petak-petakan jadi misalnya satu objek satu objek itu memang dia ada datanya ada fungsinya bisa melakukan apa kita bungkus dalam satu tempat gitu kemudian nanti data yang lain kita bungkus dalam satu tempat kemudian nanti semua data itu bisa kita gunakan atau objek itu bisa kita gunakan dengan memanggil mainnya jadi mainnya itu yang kayak kotak nasinya itu tapi misalnya nasinya itu sebagai objek pertama kemudian sayurnya objek kedua dan seterusnya itu yang tentang yang kemarin ya yang awal terus kelas sama objek jadi kelas itu sebenarnya ada di memory text atau sifatnya lebih statis karena dia nggak berubah-berubah karena memang satu kali dibuat untuk beberapa objek yang dihasilkan jadi dia sifatnya lebih statis dan juga dia memang sudah tersimpan nah dan juga kemarin sudah saya jelaskan juga berkali-kali itu bahwa kelas itu semacam template atau cetakan yang bisa mencetak atau membuat objek banyak lebih-lebih dari satu objek nah sedangkan objek itu berada di memory heap jadi yang lebih dinamis itu atau bisa sewaktu-waktu ditambah ataupun diubah itu adalah objeknya yang merupakan hasil dari cetakan kelas jadi kelas tadi dibentuk menjadi objek yang mana kelas sama objek punya member yaitu atribut sama metod kelas dapat mencetak banyak objek setiap objek sebagai hasil cetakan memiliki metod yang sama tapi nilai atributnya berbeda jadi yang misalkan sebuah kelas mahasiswa kemarin semua mahasiswa punya nama punya nim punya alamat punya IPK tapi kan nilainya beda-beda misalnya dari kelas mahasiswa akan dibentuk seperti contoh kita di praktikum dari kelas mahasiswa kita akan membentuk menjadi satu objek ani kan namanya ani dia punya nama punya tapi namanya adalah ani terus nim nya punya nggak punya tapi nim nya 001 misalnya gitu alamannya punya dimana alamannya di palembang misalnya IPK nya berapa punya juga IPK nya tiga setengah tapi kemudian kita ciptakan objek baru lagi dari kelas mahasiswa tadi misalnya budi budi namanya siapa budi kan tapi dia punya nama sama punya ani tadi punya nama juga budi punya nama tapi isinya beda yang satu namanya ani yang satu namanya budi kemudian dia punya nim misalnya kalau ani tadi nim nya berapa 001 budi nim nya berapa 002 beda kan nilainya terus juga misalkan alamat kalau ani tadi di palembang budi misalnya di jakarta misalnya begitu kemudian IPK nya misalnya ani tiga setengah budi tiga setengah ya sama nggak masalah tapi bisa jadi nanti ada objek yang ketiga IPK nya bukan tiga setengah tapi empat nah gitu tapi dia punya nilai yang berbeda mereka punya struktur yang sama punya atribut yang sama tapi nilainya mungkin berbeda seperti kalau kita gambarkan kita membuat Alice kemarin kita bikin Alice kita membentuk orang orang yang dibentuk saya bentuk orang di dalam Alice mungkin warna kulitnya hitam bukan hitam apa sih ya coklat gitu ya anggap lagi coklat misalnya kalian kalian membentuk objek di Alice juga itu sama tapi warna kulitnya kan misalnya putih kayak chanis-chanis putih-putih gitu kan ada yang bikin lagi sawo mateng tapi sama-sama punya warna kulit tapi isinya berbeda nah seperti itulah yang objek sama kelas miliki atribut dan metode dipakai untuk menyelesaikan masalah iya jika menggunakan kelas maka atribut meta di buku ikat kelas statik nah jadi sebenarnya kita juga bisa mengakses kelas tapi karena kelas itu kan bersifatnya statis jadi ya kita nanti tidak menggunakan tidak mengakses kelas secara langsung kita akan mengakses objeknya ya nanti kita akan mengakses objeknya jadi kalau mau menggunakan objeknya kita ciptakan dulu objeknya baru kita pakai seperti yang kita biasa pakai seperti yang kita biasa gunakan nah ini objek sama kelas dalam stack dan heap jadi kalau yang untuk di dalam stack ini yang bersifat statis ini apa namanya kelas-kelasnya itu nanti akan disimpan disini sedangkan yang bersifat lebih dinamis heapnya itu objek-objek yang dihasilkan itu nanti akan disimpannya disini di bagian heapnya oke nah ilustrasi ya berkali-kali berulang-ulang berulang-ulang diingatkan lagi bahwa kalau kelas itu kan cetakannya sedangkan objeknya itu kan adalah kue kalau sekarang cetakan-cetakan yang sama tapi yang pertama kuenya berbentuk bunga matahari kalau ini berbentuknya bunga bunga apa bunga apa yang warna pink bunga mawar nggak berbentuknya gini juga ya anggap aja bunga apa bunga lili anggap aja tapi warnanya kan beda tapi bentuknya sama cuman warnanya berbeda mungkin rasanya juga berbeda yang ini pakai rasa strawberry yang ini rasa rasa apa rasa pisang misalnya kan kuning ya rasa pisang misalnya begitu dia bentuknya sama tapi nilainya berbeda terus ada juga batako nah kalau batako ini ngomongin batako saya benar-benar ingat waktu saya SMP saya SMP itu kerajinan muatan lokal dulu masih ada kuliah lagi mata pelajaran mulok muatan lokal nggak tahu kalau sekarang namanya apa nggak tahu pokoknya namanya muatan lokal muatan lokal kami itu disuruh bikin batako terus udah dibikin batako itu SMP saya SMP bikin batako semennya pasirnya segala macam itu disiapkan oleh sekolah terus nanti muatan lokalnya kita diajak ke suatu tempat ya kayak kayak apa ya kayak lab benkel benkel mulok benkel mulok disitu ya yang cowok-cowok disuruh ngaduk kan disuruh ngaduk semen ngaduk pasir kasih air ada gurunya mantau ini cukup airnya pokoknya kalau gini airnya segini gitu sudah diarahin terus yang cewek-cewek kerjaannya adalah mencetakin batako nih batako kalau ini kan cetakan batako itu kalau ini kan kayak kalau gambar saya ini kan besi ya bisa dibuka tuh kalau saya dulu bukan besi bentuknya dari kayu jadi hasil yang udah diaduk tadi dimasukin kan ke dalam cetakan masukin cetakan kalau yang harusnya kan padat kan masukinnya padat supaya pas dibuka kan utuh kan ada yang bikinnya yang ya padat bagus kalau bukanya bukan bukakan samping tapi diketok-ketok gitu keluar kalau keluarnya bagus kalau kalau padat kan bagus tapi kalau ada yang gembor gitu kan yang maksudnya nggak nggak padat masukinnya kan pecah itu kami disuruh bikin cetakan bikin batako terus hasilnya batako sudah satu semester berjalan bikin batako terus diselingin bikin yang lain terus bikin batako lagi itu kan ditumpuk batakonya udah-udah kering disesun terus ditumpuk semester depan kemana nih batako yang kita bikin ternyata dijadikan apa sih dijadikan pager apa saya lupa jadikan pager apa jadikan kelas lagi gitu itu juga nih sekolah memanfaatkan mahasiswanya ya untuk membuat kerajinan sekaligus gitu yaudah jadi disitu kan kita bisa ngeliat tuh ada kalau yang tergantung dari bahannya kan kalau misalnya bahannya bagus atau banyak semennya kan batakonya jadi bagus bentuknya sih sama tapi kan sesuai ingredient ya bukan ingredient sih bahannya lahan pembuatannya kalau misalnya terlalu banyak pasir kan jadinya batakonya agak kurang bagus kan jelek nah itu seperti itulah jadi jadi kelas batakonya itu cetakannya adalah sebuah kelasnya objeknya ada yang jadi batakko bagus tuh ada yang jadi hancur atau gak jadi malah karena mungkin bahannya kurang atau yang pas metod untuk pembuatannya itu kurang bagus misalnya begitu kurang padat kan jadinya gak jadi kan batakko terus ada lagi yang apa sih dia jadi padat tapi cepat hancur kalau diketok sedikit langsung retak karena mungkin banyak pasir bahan pembuatnya terlalu banyak pasir gak banyak semen nah itu kan jadinya kan beda-beda padahal satu cetakan tetap satu cetakan batakko ya itu ya saya berpikir juga pintar juga di sekolah aduh saya baru sadar sekarang kalau dulu kan gak sadar makanya yaudah bikin aja pintar banget di sekolah memanfaatkan siswanya dia bikin batakko dan dijadiin ya win-win solution lah mahasiswanya dapat pengalaman istilahnya ya tapi disuruh jadi pengembangunan mak kita ya yaudahlah anggap aja pengalaman pengalaman terus sekolahnya bisa dibikin batakko ya walaupun kita gak bayar sama sekali itu semen segala macam disiapin sama sekolah karena memang win-win solution dari mereka ya ntar oke lanjut ya jadi dari kelas dari satu kelas menjadi banyak objek tadi kita membentuk objek nah objek-objek tadi yang seperti dijelaskan kan bahwa setiap objek itu saling berinteraksi ya atau saling berkait sehingga menghasilkan sebuah program ya menghasilkan sebuah program ini review aja sedikit sih nah transformasi ya ini dari prosedural ya kalkulator ya kemarin terus ini ya yang statik nah dari yang prosedural seperti ini kita buatnya kelas oleh kalkulator gitu terus ada metode fungsi tambah sama kurang kemudian ini yang pakai yang static avoid mean tapi kita gak bakal pakai yang static kita bakal pakai yang seperti ini jadi tambah sama kurangnya dibungkus dalam satu objek atau kelas kemudian min-nya dibungkus dalam satu kelas sendiri sehingga nanti demand akan menggunakan objek yang ada di dalam kelas dua ini nah seperti ini nanti kita menciptakan objek K kalau mau panggil atau menggunakan metodnya kita panggil K titik tambah nah ini kapan menggunakan kelas atau objek setiap penggunaan objek pasti pakai kelas kalau bikin satu objek pasti menggunakan kelasnya kelas digunakan secara terbatas biasanya untuk penggunaan metod fungsi yang bersifat statis aja jadi lebih kalau mau pakai yang kelas statis tadi maksudnya itu gak semuanya gak bisa kita pakai secara umum cuman contohnya sistem string math dan lain-lain jadi cuman itu aja yang kita bisa pakai tapi yang secara yang kalau misalnya objek yang kita buat atau kelas yang kita buat biasanya pasti pakai yang objek ini atau membentuk objek kalau kelas ini lebih kepada metod-metod yang bersifat general aja tapi kalau misalnya yang kelas yang kita bikin sendiri itu pasti menjadinya sebuah objek lebih fleksibel dinamis mencakup seluruh kebutuhan kaedah itu masih review tentang abstrak sama objek kelas karena masuk ke enkapsulasi yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia lebih kepada information hiding penyembunyian informasi menjaga menjaga kebutuhan dari program akan suatu waktu diakses bisa diakses suatu waktu dan menjaga juga jangan sampai data atau nilai awal yang ada di kelas tersebut diubah atau digontak ganti contohnya misalnya ini yang generator listrik generator dia gak peduli gimana mau arusnya kerja pokoknya ketika dia mendapatkan arus yaudah dia berputar jalan generatornya begitu aja dia gak peduli bagaimana isinya nah juga kebutuhan program ini buat dengan konsep awal yang sudah terencana sebenarnya intinya itu ada disini tiga level enkapsulasi pada java kita kan langsung ngomong java aja jadi ada empat sebenarnya public protected private sama default default itu kalau yang dalam jadi kalau yang public ini memang dia bisa diakses oleh seluruh kelas yang ada jadi boleh diakses oleh semua kelas baik dia kelas turunan ataupun bukan jadi bebas lebih umum kalau protected protected ini bisa diakses oleh kelasnya sendiri dan kelas turunannya nanti kan kita ngomongin inheritance kita punya konsep inheritance yang ada turunan jadi kalau protected itu lebih kepada bisa diakses oleh kelasnya sendiri dan kelas turunan kalau private private ini hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri walaupun nanti kelas tersebut punya turunan dia tidak akan tetap tidak akan bisa turun sama anaknya karena dia bersupat private satu lagi kalau default default itu lebih kepada bisa diakses oleh se-package kita kan di dalam Java kan ada package ya nah di dalam se-package itu kita bisa diakses oleh dalam package yang sama tapi kalau di luar package tersebut dia tidak bisa akses ini ya access modifiernya kalau private hanya dalam kelas yang sama di kelas dia sendiri kalau default kelas yang sama dan dalam package yang sama kalau protected itu yang kelas yang sama package yang sama sama sub-passnya atau turunan public semuanya jadi dalam package lain bisa sub-passnya bisa package yang sama bisa di kelasnya sendiri juga bisa jadi nanti kita lebih kepada tidak menggunakan public karena selama ini kan kita masih yaudah dipublicin aja dulu karena memang masih belum masuk ke dalam konsep OOP karena memang masih konsep awal ya cuman apa sih cuman Java biasa tapi kalau dalam OOP nanti kita akan menggunakan yang protected ataupun private kecuali mungkin kalau di dalam main main mungkin pakai public tapi main juga kita akan kan main itu sendiri gak banyak ya gak banyak bikin attribute segala macam kita kan mainnya hanya memanggil main objek-objek aja jadi seperti itu jadi kalau cek encapsulasi itu lebih kepada sininya lebih kepada private penggunaan access identifier-nya nah manfaat utama yang pertama information hiding sama modularitas jadi sebenarnya kalau kalian sudah bikin sebuah kelas yang pakai ada atributnya ada metode ada pakai access identifier setidaknya kalian sudah menggunakan dua pilar OOP yang pertama atraksi sama encapsulasi encapsulasi yang mana bagian access identifier-nya yang menggunakan private sama protektif tadi yaitu adalah penyebutan informasi atau information hiding jadi gak bisa diakses oleh orang luar secara mudah gitu ya kemudian modularitas jadi dia lebih berdiri sendiri dikelola oleh kelasnya itu sendiri ini contohnya yang sudah biasa kan kita bikinnya jadi disini ada kalau kemarin kita cuma berubahnya disini aja sih kalau kemarin public sering jurusan public matriah kuliah kalau sekarang karena dia tidak boleh diakses oleh orang luar jadi kita ubah menjadi private jadi tapi aksesnya lewat mana nanti ya lewat setter makanya dibiasakan pada saat struktur data ya struktur data sudah dibiasakan ada metode ada atributnya bikin metode konstruktor bikin metode setter getter baru metode yang lain karena untuk membiasakan diri supaya ketika di OOP tidak kagok lagi itu sudah biasa ada atribut ada setter getter sudah biasa jadi ketika atributnya di private yaudah aksesnya sudah tahu lewat setter getter seperti itu itu cara ini aja supaya membiasakan diri dari awal sudah terbiasa bikin ada setter getter ada konstruktor ya ketika masuk ke OOP udah biasa aja gak terlalu bingung lagi ketika atributnya kita private kalau kemarin masih bisa kan sebenarnya masih bisa misalkan mahasiswa titik jurusan masih bisa karena dia masih publik tapi sekarang memang sudah kita private jadi akses untuk ngisi nilai jurusan atau ngisi nilai mata kuliah itu harus lewat setter getter atau ngambilnya harus lewat getter misinya harus lewat setter gak bisa lagi kita langsung akses ke atributnya itu yang konsep enkapsulasi oke baik sampai disini apakah ada pertanyaan dulu silahkan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, sekarang kita langsung aja nih tugasnya. Seperti yang tadi itu langsung aja tugasnya. Oke. Oh, screen saya mati ya. Saya screen lagi. Nah, ini ada dua tugas. Nanti kalian akan saya joinkan ke breakout room seperti biasa. Oh ya, linknya. Takut lupa linknya. Saya lagi akses ini. Okay. Linknya udah saya kirim di chat ya. Saya jelaskan dulu tugasnya. Tugasnya adalah, ini gampang sebenarnya ya. Tugasnya adalah ada dua. Yang pertama, buatlah kelas di lingkaran dengan konsen enkapsulasi berdasarkan adik di lingkaran. Ya, jadi disini sudah ada atributnya sebenarnya. Kemudian ada prosedur tambahan ya sebenarnya. Ini ada prosedur tambahan. Silahkan dibuat. Terserah nih. Apakah cuma mau. Nanti kan itu kan dikumpulnya di Google Drive kan. Google Drive. Mau diketik langsung di Google Doc-nya boleh. Ataupun mau dicoba di coding sendiri juga. Silahkan boleh-boleh aja. Jadi terserah ya nanti. Terserah kalian lah. Diskusi aja sama kelompoknya. Maunya gimana. Ini soal pertama. Soal kedua ini. Ini apa ya. Masih ada kuning-kuningnya sih. Gak tau. Yaudah lah ya. Buatlah klas mahasiswa dengan konsep enkapsulasi berdasarkan ADT. Jadi spesifikasinya sudah dikasih tau nih. NIM, nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, IPK, nilai huruf. Prosedur, fungsi yang harus ada yaitu menghitung IPK sama menghitung nilai huruf. Silahkan di coba kerjakan dulu. Silahkan coba dikerjakan dulu. Silahkan dikumpul nanti di Google Drive-nya. Ada yang mau ditanya dulu gak sampai di sini? Silahkan. Sudah di screenshot tadi foto tugasnya nih? Saya belum upload. Sudah ya. Ada yang mau ditanya belum? Baik. Kalau belum, kayaknya diam-diam aja nih. Yaudah. Kalau belum kayaknya. Saya next. Saya akan buka 6 room ya. 6 room. Oke, secara acak ya. Waktunya, berapa ya? Udah kah? Udah. Di sini 45 menit. Saya ngikutin aja 45 menit. Silahkan berdiskusi di care room-nya masing-masing. Saya buka breakout room. Ya. Oke. Eh, sorry ya. Saya gak asyikan nginiin untuk kuliah umum. Oke, jadi udah selesai? Sebentar, saya sambil lihat. Saya lihat secara sekilas ya. Oke. Oke, lihat dari. Lompat 1 nih. Saya subscribe. Satu. Ya, udah ya. Atributnya pakai private. Terus yang lain di public ada consumer. Ada setter-getter. Dan ada yang tambah-tambahan. Oke, nomor dua. Ya, sama saya. Nomor dua. Atributnya private, public, konstruktor, operator. Oke. Jadi, kalau kalian bikin sudah seperti ini, jangan bilang gak ada pilar OOP-nya ya. Jadi, harus tahu bahwa kalau sudah bikin seperti ini, pilar OOP-nya sudah dipuat nih. Ada dua konsepnya yang sudah kalian gunakan. Yang pertama adalah abstraksi. Itu membuat abstrak dari misalnya lingkaran gitu, sama mahasiswa ya. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasinya itu information hiding. Atributnya sudah di private misalnya. Seperti itu. Jadi, minimal sudah menggunakan dua pilar objek orienti ya. Oke. Nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang mau ditanya dulu? Masih gampang ya? Oke. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu adalah inheritance. Besok kita tetap ada kuliah ya. Praktikum. Nanti kita masuk praktikum di sana. Kita bahas lagi sedikit tentang enkapsulasi. Kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya kecukupkan saya pakai di sini dulu. Terima kasih atas semua partisipasi dan kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.